Mars Bro Mars Bro mau ninyi dong boleh selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro Dimana disini gue berbagi tips dan trik di sekitar Razzling Dam Biar lo semua makin Pinter Oke boys and girls welcome back to the channel First things first like always DJ spin that music Oke It's good to be back Buat konten sebentar Buat komunitas rock kita Komunitas rock tersaing kita Gue bilang aja Hari ini hari Senin Dan banyak Kayak lo bisa liat ya Event-event yang Bermunculan reset kembali Ada Sir Rolly Ada Esmeralda Ada Tempest Clash Ini Tempest Clash ya Ini sih gue demen banget mainin Barusan gue main sama Om Dede Sama Arka Sama Invicta Dan sama Misfi It's very.. it's so much fun Gue pengen bilang Clash of.. eh Clash of Clans Karena ini Tempest of Clash Clash of Kingdom Kadang-kadang tuh Itu bisa menjadi satu permainan yang membosankan Karena.. eh.. apa ya.. ini sebenernya game sosial guys gitu Gimana lo mesti.. eh.. ngobrol sama temen Get to know your friends gitu Ngarep.. ngarep tanpa paksaan Cuman game ini lebih gampang didikmatin Sama temen-temen lo Kalo lo udah main sama orang-orang yang lo kenal Lo bisa baca style mereka tuh seperti apa Ehm.. Everything gets easier, faster dan.. dan.. apa ya.. Kayak ini Tempest Clash ini set-setnya lo dapet.. Apa.. kepala botak dua Champions League of Olympia Ada dua ini seroli crisis Ada lagi gitu disini di shopnya kan But.. Gue gak mau ngomong begini terlalu banyak Ini cuma sedikit.. apa.. You know.. Bahasa bahasi awal-awal doang Yang gue mau bahas hari ini ya.. Ihh.. Gue serem banget ya.. Ini gue ada masak, gue takut ngepencet men Hehehe.. Yang mau gue bahas itu.. ya.. ini.. Commander.. ya.. Commander paling baru ya.. Si Bertrand sama si Nevsky Bertrand itu yang ini ya.. Ehm.. Nevsky itu yang ini ya.. Nevsky itu.. apa.. Wheel of Fortune Bertrand itu MGE Lo bisa liat disini kalo waktu lo mau summon.. eh sorry.. Disini tuh.. Bertrand itu Mighty As Governor Dan Nevsky itu di Wheel of Fortune Ehm.. Kalo lo semua disini suka nontonin konten gue tapi belum subscribe.. Subscribe dulu Kalo lo disini semua suka nontonin konten gue tapi belum kasih gue like.. Kasih gue jempol dulu biar algoritma Youtube gue makin oke.. You know.. The regular thing.. Do me a favor, give me a like.. Okay.. Let's talk about Bertrand guys.. Bertrand Ehm.. Commander Kava ya.. Dapetnya dari MGE Lo bisa liat disini juga soalnya.. Disini.. MGE paling bawah.. Nih.. MGE nah dan keliatan kan berterrand disini.. Berterrand berarti.. berarti si.. Si Nevsky nya akan keluar dalam beberapa hari ke depan.. Untuk.. Will of Fortune.. Hmm.. Okay.. Ehm.. Gue udah baca sedikit.. Ya.. Ehm.. Sedikit tentang skill-skill nya gitu.. This dude.. Reminds me of Fred.. Hehm.. Skill pertama dia.. Okay.. Battle hungry.. Active skill.. Rage requirement 1000.. For the next 3 second.. Buat 3 ada 3 depan.. Normal attack mempunyai.. 80%.. Kalau skill 1.. Dan 100%.. Berarti itu 100% itu setiap kali pukul.. Untuk memberikan direct damage to the target factor of 700.. Dan reducing range mereka 20.. Berarti kalau 700 kali 3 itu 2100.. Lu bisa lihat.. Kata-katanya itu sama.. Kayak si.. Fred.. For the next 3 second.. Each attack punya 100% chance to deal extra damage to the target.. Damage factor nya 800.. Kalau Fred itu 2400.. Si Bertrand ini 2100.. Gua double cek.. 700.. Kali 3.. Iya kan.. 3 detik kan.. 3 detik kan.. 700.. 700.. 700.. 700.. Dan reducing range 20.. Menurut gua disini.. Karena gua.. Bekas pake Fred.. Gua demen nih liatnya ini.. Gua demen.. Dan ada reducing range juga.. Walaupun.. Damage factor nya tidak sekenceng Fred ya.. So.. Enough about Fred.. Battle hungry nya si Bertrand.. 2100.. Level 5.. Oke berikutnya.. Signor.. Sympathy.. Senior.. 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 Bahasa Perancis ada bisa baca Perancis disini.. Senior Sympathy.. Passive skill.. Cavalry unit.. Lead by Discommander.. Gain.. Attack bonus.. 10%.. Health bonus 10%.. March Speed 10%.. 2%.. Oke.. Ini gua gatau nih.. Ini 2% nya ini.. Nambah gak.. Ketika lu naik ini.. Naik level nya.. Ya kan.. Ini kan.. 2.. 4.. 6.. 8.. 10%.. Further March Speed.. Nanti kita pantau sama-sama.. Oke.. Dan Damage Taken Reduce.. Berarti ada Damage Taken Reduce.. Apapun Damage yang diberikan ke si Bertrand ya.. Akan di diskon 5%.. Level 5.. Cava Attack 10.. Health Attack.. Health Bonus.. Cava Health 10.. March Speed 10.. Dan Damage Taken Reduce 10.. Nomor Skill 3 nya dia.. Fabian Strategy.. Pasif.. Ketika lu nyerang City atau Stronghold.. Ketika lu nyerang City atau Stronghold.. Troop led by disk commander.. Deal.. 2% Increase Damage.. Berarti ada Damage Bonus ya.. Itu 2% itu Level 1.. Level 5 nya itu 10%.. Increase Damage.. Ya lumayan gitu.. Kalo Cavalry Unit led by disk commander.. Gain 1% Damage Boost.. Untuk 15 detik per 10 detik.. In Battle.. You can stack up to 5 times.. Berarti lu disini ada stack juga ya.. Stack Damage Boost.. Kalo lu lama-lama.. Gain.. In Battle.. Berarti lu mesti.. Mesti tetap perang terus disini.. Ya.. Feeling gua sih disini ya.. Kayaknya dia kayak semacam.. Secondary Commander ya.. Gitu.. Feeling gua sih.. Apa.. Kalo di.. Dijadikan.. Primary apa.. Gitu.. Dan kalo ada kayak semacam.. Attack Bonus.. Health Bonus.. Smart Pick Bonus.. Ini bagus gitu menurut gua.. Boleh tambah-tambahin kayak.. Sekarang kan yang lagi in kan.. Xiang Yu.. Gua pengen liat nih.. Xiang Yu Bertran.. Gua pengen liat.. Saladin Bertran.. Ehm.. Mungkin Bertran.. Siapa ya.. Bertran Pakeda kah.. Mungkin ada heal nya.. Double heal.. Ehm.. Ada siapa lagi ya.. Chandra Gupta.. Atila.. Hehehe.. Oke.. Eagle of Brittany.. Pasif skill juga.. Cavalry unit led by Disco Miner.. Gain 10%.. Level 1 increase damage.. Level 5 nya 20%.. 20% increase damage guys.. Itu banyak ya.. Ya.. Dan troop led by Disco Miner.. Gain 10% chance to kill.. Healing Factor.. Level 5 nya 250.. Gitu.. Berarti mirip-mirip sama Fred.. Fred juga begini jurusnya menurut gua.. Untuk 3 detik ketika di attack.. Jadi lu bisa.. Bisa nge-heal.. Ehm.. Damage Factor nya 250.. 3 detik ketika lu di attack dan.. Ehm.. Efek ini.. Ketrigger paling banyak sekali setiap 5 detik.. Mirip-mirip menurut gua.. Dan gak ada AOE nya juga kan.. Iya kan.. Dan Royal Constable.. New skill nya.. Troop led by Disco Miner.. Take 5% reduce skill damage.. Ehm.. Uh.. Skill damage di discord 5%.. And deal skill damage to the attacker.. Upon taking skill damage.. Ehm.. Factor.. Damage Factor nya 400.. Heal skill damage to the attacker.. Upon taking skill damage.. Berarti ketika lu di.. 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 Active skill sama musuh lu.. Ini counter attack guys.. Gitu.. Dia.. Si veteran pukul lagi musuhnya.. Musuh lu.. Ya pake.. Pake skill damage juga ya.. Damage Factor nya 400.. Mirip-mirip sama si.. Si Jay nya sih.. Gitu ya.. Dan.. End-down efek ini bisa ketrigger sekali.. Paling banyak 5 detik.. It's okay.. Tapi gua ngeliat begini.. Ehm.. Gak ada.. Gak ada.. Apa ya.. Ehm.. Ehm.. Skill yang bener-bener wow.. Gua ada.. Dan Bertrand ini Cavalry.. Conquering.. Dan Defense.. Berarti.. Defense itu.. Dia ada kaya.. Martel ya.. Ada kaya.. Ada kaya.. Ada kaya.. Ininya nih guys.. Karena Martel.. Tepat jauh banget nih.. Ya.. Martel.. Dia ada.. Ininya nih.. Ya.. Desperate Allergy.. Jadi kalo troop lu.. Reduce 30%.. Mereka akan game range lebih banyak.. Gitu.. Di sini ada nih.. Ini bagus.. Talent Tree Defense.. Klik lagi ke Bertrand.. Oke.. Bertrand ini.. Ehm.. Gua mau tekerin di sini ya.. Ini Bertrand.. Ngeliat begini.. Bertrand kan punya.. Apa.. Punya.. Punya.. Healing Factor kan.. Ya kan.. 250.. Apalagi nanti kalo pake Dex Betta Allergy juga.. Eh.. Ada satu skill-nya yang.. Yang talent tree-nya yang bisa ngeheal.. Di.. Di defense tree-nya.. Ini nih ke counter sama Gilgamesh guys.. Ya.. Gilgamesh dia punya yang namanya tuh.. Ehm.. Blood.. Blood apa tuh namanya tuh.. Ntar.. Ntar gua cariin.. Nih.. Blood Craving Debug.. Gear Attack.. He.. Gilgamesh punya attack punya 30 chance.. 30% chance.. Untuk inflict namanya.. Debuff yang namanya Blood Craving Debuff.. Through the target inflicted.. Ehm.. Affect afflicted.. Afflicted troops suffer damage.. When killed.. Ketika.. Ehm.. Ketika.. Ketika diheal.. Gitu.. Jadi.. Jadi Gilgamesh ini.. Buat yang.. Heal-heal lah.. Dia.. Dia matiin lah gitu.. Maksudnya dia bisa.. Bisa cast skill yang lebih banyak lagi.. Gitu.. Gua mertekenin disitu aja.. Bertrand.. Ehm.. Kurang lebih begitu aja.. Biar kita gak usah lama-lama.. Dan.. Ini yang.. Orang banyak bicarakan.. Komender nomor 2 nya.. Si Nevsky Alexander juga.. Bukan.. The Great.. Tapi Alexander Nevsky.. Ini kalo liat dari sini.. Dia masuk di Rusia ya.. Ya kan.. Political military leader and strategist of 13th century Russia.. Nah.. Ini.. Bisa dapet.. Tidak bisa liat.. Will of Fortune disini.. Ya.. Hmm.. Oke.. Let's get to it.. Hero of Pipus.. 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 Hero of Pipus.. Active skill.. Range employment 1000.. Deals direct damage to the target.. Damage factor 2300 guys.. 2300 banyak.. 2300 banyak guys.. Seinget gue ya.. Fred 2400.. Edward juga banyak guys.. Edward.. Edward.. Edward tuh mana Edward.. Edward.. Gue gak pake Edward.. Itu pemain Archer.. Maksudnya Havel.. Sorry guys ya.. Gue mau double check supaya gue gak salah gitu.. 2500.. Nah.. 2500 kalo Edward.. Oke.. Nah.. Berarti disini.. 2300 buat pemain kuda.. Pemain skill.. Gitu.. Cukup.. Menurut gue.. Besar.. Diatas rata-rata.. Karena kayak lo tau aja.. Salahin.. 1700.. Gitu.. XY.. XY.. Berapa XY.. XY.. Experiment XY.. Mana sih XY.. XY itu.. 1700 juga.. Tapi Aoe.. Ya kan.. 2300 sih lumayan.. Ini ya.. Lumayan gede ya.. Oh sama Honda guys.. Honda juga gede.. Gitu.. Honda itu.. 2500 juga.. Cuman Honda sama Edward.. Rage requirement itu.. 1350.. Berarti Nevsky akan lebih sering.. Warrin gitu.. Active skill nya.. Dan.. Troop.. Defense decrease per stack.. Oh dia bisa ngurangin defense.. Bisa ngurangin defense.. Stack nya 15%.. Kita baca ya.. Deal direct damage to the target.. Damage factor nya 2300.. Level 5.. Dan reduce their defense.. By.. 5 kali number.. Of enemies surrounding the target.. 5.. Oke.. For the next 3 second.. The number of surrounding enemies.. Can be factored into this bonus damage calculation by upper limit of 3.. Berarti maksimum 3.. Berarti kalau 15 kali 3.. 45%.. 45%.. Defense.. Debug guys.. Jadi lu ngasih.. Buff jelek ke musuh.. Ngurangin defense mereka.. 45%.. Itu lumayan gede.. Satu-satunya yang nyerempet kayak begini.. Itu Lubu.. Lubu.. Ini Lubu nih.. Senjatanya Om YGG.. Ini doyan banget sama Lubu.. Cuman kan Lubu udah.. Lubu kan.. Apa ya.. Salah satu.. Commander.. Yang.. Apa ya.. Event.. Jadi sekarang udah gak bisa lagi gitu.. Defense reduction nya 40.. 40.. Benar gak sih.. Ya kan.. Nah.. 40 kalau gak expertise.. 50 kalau expertise.. 50%.. Ya kan.. Skypiercer.. Nah.. Berarti ini.. Menurut gua si Nevsky ini mirip Lubu.. Gitu.. Menarik sekali.. Hmm.. Oke.. Next.. Oke berarti dia ada.. Ada skill nya ya.. 2300.. Dan.. Defense reduction.. Defense.. Defense.. Bilangnya apa ya.. Reduce their defense.. Ya.. Debuff.. Debuff.. Defense.. Reduction ke musuh.. Oke berikutnya.. Expeditionary.. 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 Passive skill.. Cavary unit led by this commander gain 10% increase attack.. Dan 4% increase march speed.. They also gain 10% increase health outside alliance territory.. Oke.. Berarti ini level 1 nya.. Level 5 nya.. Attack bonus naik 20%.. March speed naik 20%.. Dan health bonus naik 20%.. Dengan catatan ya.. Yang.. Health ini.. Health bonus ini ya.. Dapet 20%.. Ketika lo.. Berada di luar alliance territory lo.. Berarti.. Ketika lo perang jauh dari rumah.. Tidak di dalam box.. Apa.. Aliansi lo.. Di Ark of Osiris.. Di Canyon.. Di Champion of Olympia.. Ini semuanya dapet gitu.. Berarti ini.. Dan ini lumayan.. Lumayan ini.. Apa.. Lumayan keren.. Dan Mina.. Mina relic.. Mina relic.. Kalau gak salah itu attack.. Attack 2.. Health 20.. Attack 25.. Ya gak? Kalau gak salah gitu.. Oke nanti kita cek.. Nanti lo cek sendiri aja.. Mina kurang lebih kayak begini gitu.. Tapi Mina itu kalau gak salah.. Plus 20 dan plus 25.. Ini dua-duanya ini plus 20 gitu.. Persen ya.. Apakah lo.. Masih mau buat naikin.. Relic-relican gitu.. Commander- Commander mana yang mau lo naikin.. Ya.. Apakah lo pemain Kava.. Pemain Infa.. Pemain Archer.. Mau masukin relic.. Oke.. Guard.. Berikutnya.. Guard of the Republic.. Passive skill.. Cover unit led by this commander.. Gain 10%.. Level 1.. Increase defense ya.. Level 5 nya itu 20%.. Troop led by this commander.. Deal.. Damage bonus ya.. 10%.. Level 5.. Dan.. Take 5%.. Reduce damage.. From surrounded target.. Berarti kalau lo.. Diswarm.. Lo diswarm.. Take 1%.. Reduce damage.. From surrounded target.. Gitu.. Take.. Take 5%.. Berarti ini ada damage reduction nya guys.. Damage taken reduced by 5%.. Mungkin bukan.. Bukan.. Anti swarm.. Anti swarm kan.. Kalo lo diswarm.. Lo.. Lo pukul balik.. Ini lebih ngerah ke defense mechanism.. Mesi nevsky.. Menurut gua.. Begitu.. Cuman oke.. Defense bonus 20%.. Damage bonus 10%.. Sama.. Damage taken reduced by 5%.. Ya.. Ga tempe tempe amat lah.. Harusnya ya.. Oke.. Knight of Iron.. Passive skill.. When troops led by this commander.. Consist only cavalry.. Skill damage is increased by.. 5%.. 25%.. Level 5.. Skill damage is increased.. By an extra 15%.. 35%.. Level 5.. For 4 second upon casting.. And active skill.. Efek ini bisa ketrigger paling banyak sekali.. Dalam 5 reti.. Oke.. Gue ulang lagi ya.. Berarti.. Troop ini.. Consist.. Ketika lu bawa kava doang.. Ga boleh diisi yang lain-lain.. Oke.. Skill damage lu.. Naik.. 25% guys.. Berarti kayak begini ya.. Gua bisa bayangin.. Kayak.. Lu.. Dia jadi second.. Jadi secondary.. Jadi secondary commander.. Gua bisa bayangin.. Jadi primary commander.. Gua bisa bayangin.. Skill damage is increased by an extra.. 15%.. Sorry.. 35%.. 35%.. Buat 4 detik.. Ketika lu.. Apa.. Nge-cast skill gitu.. Berarti ketika lu nge-cast skill.. Ini makin gede gitu.. Pasif.. Ini.. Ini.. Ini penting nih guys ya.. Jadi kalo kayak begini.. Kayaknya lu emang musuh expertise-in si Nevsky.. Gak ada 5511.. Atau 5551.. Gak ada.. Ini.. Ini wajib expertise punya.. Dan.. Expertisenya si Nevsky.. Winter Storm.. Ini skill baru ya.. Tapi pasif.. Troop led by this commander.. Deal 5%.. Normal attack damage.. Dan.. Gain 10% chance.. To increase.. The health of cavalry unit.. By 30 detik.. Untuk 3 detik ketika di attack.. Wow.. Oke.. 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 Hmm.. Normal attack naik.. Kalo normal attack gue pasti mikirnya ya.. Kalo gak Takeda.. Atila.. Gitu.. Dan gain 10% chance.. Untuk increase health.. Of cavalry units.. 30%.. Health nya naik lagi.. 30%.. Untuk 3 detik ketika lu diserang.. Gitu.. Ini sih terlalu.. Apa ya menurut gue ya.. Dari seluruh.. Ini 5 skill yang gue bacain ini.. Semuanya bagus-bagus kali sih.. Nevsky ini.. Ya.. Dan gue look forward.. Buat liat Nevsky gitu.. Dia di depan.. Belakangnya.. Belakangnya itu.. Taruh Takeda.. Takeda boleh.. Taruh.. William boleh.. Gitu.. Apa.. Nevsky William.. Dan gue pengen liat kalo dia jadi secondary nya.. Gue pengen liat.. Dia jadi secondary nya Xiang Yu.. Gitu.. Atau jadi secondary nya.. Secondary Saladin.. Sayang.. 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 Mendingan Saladin secondary nya si Nevsky.. Gitu.. Itu sih menurut gue ya.. Dan.. Gue pengen satu lagi ya.. Attila tuh sebenernya.. Attila sekarang sih menurut gue ya.. Udah lagi kalangin guys.. Dia kemana.. Ke kiri ke kanan.. Open field tuh.. Dia memang bukan commander open field.. Tapi bisa dipake open field.. Dan kemarin gue testing.. Sama omnya ini kayak dibantai abis Pak Amina relic.. Gitu.. Ehm.. Sema Guanyu juga.. Ngimbangin gitu.. Tapi intinya.. Attila Takeda tuh.. Tidak se OP dulu.. Dan gue pengen kasih liat disini.. Attila tuh ada pairing nya.. Talent tree nya.. Dimana dia tuh bisa.. Bawa.. Ehm.. Ini guys.. Bentar.. Mana sih.. Ya.. Nih.. Increase normal attack by 2%.. Tapi decrease active skill 1%.. Gitu.. Ini martial mastery.. Gue gak pernah suka sama skill ini.. Tapi.. Tapi bisa aja.. Kalo lu bener-bener mau paksain gitu.. Kayak.. Tadi kan si Nevsky kan dia bilang.. Naikin.. Naikin normal attack loh.. Attila memang normal attack.. Dinaikin lagi sama Nevsky.. Terus ambil skill yang martial mastery.. Tapi mungkin downside nya disini.. Skill nya si.. Apa.. Si.. Nevsky itu.. Itu jadi berkurang.. Tapi skill nya 2300 guys.. Itu banyak gitu.. Ya kan.. Decrease active skill by 1%.. Ini ngambil.. Ini kan per berapa.. Per 3.. Paling ini.. 3%.. 2300.. 2300.. 2300.. 23% berapa.. 26.. Paling kurang.. Berapa.. Gitu.. Gak seberapa gitu.. Karena.. Nevsky punya skill tuh emang udah gede banget.. Itu menurut gua ya.. Gitu.. Uh.. 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 Gua lagi mikir nih guys.. Gua lagi mikir banget nih guys ya.. Ini.. 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 Jangan didengerin ya.. Ini gua cuman nyeloteh.. Nyeloteh ringan doang ya.. Gua tuh pengen bawa tuh.. March yang cepet-cepet.. Gitu.. Gua bosen main infantry.. Gua lagi coba main ke kuda lagi.. Ada Mina Relic.. Ada Chao Relic.. Ada Atila.. Mina Relic.. Chao Relic.. Atila Takeda.. Saladin jadi buff.. Saladin Mulan kah.. Saladin John kah.. Saladin Trajan kah.. Gitu.. Uh.. Ada Xiang Yu William.. Masih ada Chandra Gupta juga.. Masih belum berpake.. Khan Khan sih.. I'm sorry.. Khan kayaknya gak akan.. Pernah masuk roster gua.. Untuk saat ini ya.. Bukan gak akan pernah sih.. Untuk saat ini dia gak.. Dia gak masuk roster gua.. Karena terlalu cheat face.. Dan.. Yang gua bilang tuh.. Akhir-akhir ini tuh.. Xiang Yu tuh selalu diincarin.. Gitu.. Karena orang tau.. Dia tuh gak tebel-tebel banget.. Dan punya equipment.. Yang super.. Gila gitu.. Yang super emas.. Super kingklong.. Speciality.. Special talent juga.. Itu gak gampang.. Jadi tuh.. Xiang Yu tuh banyak diincar.. Gitu.. Apakah.. Apakah.. Xiang Yu tetep sama William.. Apa.. Xiang Yu nevski.. Saladin William.. Uh.. Lot of options guys.. Lot of options.. Tapi gua seneng aja gitu.. Ehm.. Commander Kava.. Nambah satu pair lagi.. Dan kalo liat disini.. Talent tree nya dia adalah.. Kava.. Personality sama skill.. Mirip-mirip sama Alex.. Mirip-mirip sama.. Apa.. Sama.. Ramses gitu.. Jadi ini nih kayak.. Apa ya.. Kayak Alex nya kuda.. Dulu kan gua bilang kan.. Alex nya kuda itu.. Ehm.. Saladin.. Tapi sekarang udah bener-bener keluar yang personality.. Yang.. Yang.. Apa.. Skill nya bagus-bagus.. Ehm.. Buff nya juga bagus-bagus.. Maksudnya.. Statistik nya bagus-bagus kayak ini.. Nambahin apa tadi tuh.. Nambahin.. Attack.. Mark speed sama health.. Ini kan.. Statistik-statistik ini.. Statistik-statistik ini yang.. Yang penting gitu.. Menurut gua.. Ini udah keluar lagi gitu.. Gua sih look forward banget.. Dan ini.. Wheel of fortune ya.. Ehm.. Gua akan coba buat dapetin.. Dan.. Paling gitu aja.. Dari March Bro.. Ehm.. Semoga lu dapet apa yang lu mau cari disini.. Ehm.. Ehm.. Ya.. Ya.. Gua masih stok banget sih sebenernya.. Masih stok banget.. Gua sangat stok untuk melihat semua hal yang baik gitu.. Dan.. Dan.. Memang akhir-akhir ini.. Siangyu.. Siangyu.. Siangyu makanya.. Kurang untuk open kill.. Tapi dia bersinar banget.. Ya.. Kayak Siangyu Chandragupta.. Buat dipakai rally.. Ya emang namanya juga.. Conquering lah.. Dua-duanya punya talented conquering.. Dan ini mungkin open fieldnya yang ditunggu-tunggu.. Gua gak tau.. Masih perlu banyak di.. Apa ya.. Di tes lagi.. Siapa pasangan sejatinya.. Nefsky sama si Bertrand ini.. Gitu.. Apa dipaksikan sama Suleiman.. Leadership conquering.. Huh.. Damn.. Ini leadership versatility skill juga.. Gitu.. Oke.. Guys gini aja guys.. Ehm.. Thank you for the like.. Thank you for the share.. Thank you for the comment.. Jangan lupa subscribe.. Oh dan gua bilang sebelum gua tutup.. Tutup acara ini.. Ya tutup recording ini.. Ehm.. Dewi.. Deadwish.. Gini lagi masuk angin.. Lagi ngerak badan.. Kita ucapin.. Cepet sembuh.. Minum vitamin.. Lagi jaman covid begini.. You wanna keepin body fit.. Gitu.. Gitu aja dari Marsbro.. Marsbro love you.. Marsbro out..